Polda Papua menyatakan bahwa pelaku penembak Staf Bawaslu Yahukimo hingga meninggal dunia saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan. Staf Bawaslu Yahukimo yang bernama Tobias Silak ditembak lantaran diduga merupakan pelaku penembakan Kemako Polres Yahukimo dari arah depan Pasar Lama, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Rabu Malam, 20 Agustus 2024. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo yang dikonfirmasi menyebutkan, tewasnya Tobias Silak diduga akibat ditembak aparat keamanan setempat. Pelaku masih dalam pemeriksaan, diduga yang melakukan penembakan anggota Satgas dari BRIMOB karena kecurigaan terhadap korban pasca adanya tembakan ke arah Polres, ungkap Kombes Beni, Kamis, 22 Agustus 2024. Beni juga memastikan dua orang warga yang tertembak, yakni Tobias Silak yang merupakan Staf Bawaslu, meninggal dunia. Kemudian Naronabla warga lainnya yang juga tertembak mengalami luka-luka. Kejadian penembakan terhadap keduanya disebut berbeda lokasi. Korban yang luka tidak bersama korban MD, kata Kabit Humas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!